Intro Diputurai Yuliartini berhak menyandang gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum setelah melewati ujian terbuka promosi Doktor Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kamis 7 Desember 2023. Ia pun tercatat sebagai lulusan ke-113 Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana. Rai Yuliartini yang merupakan dosen di Universitas Pendidikan Gandesa Undiksa Singaraja ini mengangkat disertasi berjudul Pengaturan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual yang berkeadilan dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali. Dalam disertasi ini, Rai Yuliartini mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belum memperoleh pemecahan sesuai dengan misi moral masyarakat dan visi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Raiy melanjutkan adanya kekosongan norma terhadap pengaturan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual yang berkeadilan dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berimplikasi terhadap kondisi empiris yang masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan seksual. Raiy membeberkan hasil disertasinya. Pertama, karakteristik kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tata kehidupan kesatuan masyarakat hukum di Bali, didominasi pemerkosaan dan hubungan seksual dalam lingkup keluarga. Kedua, bentuk pemulihan kapasitas hukum peraturan perundang-undangan dan hukum adat dalam memaksimalkan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat meliputi restitusi, kompensasi, kepuasan, rehabilisasi, dan jaminan ketidakberulangannya kejahatan. Setelah menjadang gelar doktor, Raiy SH mengaku memperkuat komitmen yang mendirikan yayasan yang secara khusus menangani isu-isu kekerasan seksual khususnya di Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang sama, Kopromotor 2 Prof. Dr. Dewa Gede Sudikamangku SHLLM menyampaikan hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi Undiksa karena studen badinya bertambah dengan lahirnya doktor baru di program studi hukum. Apalagi sejalan dengan pengembangan program Magister Ilmu Hukum di Undiksa. Ujian terbuka promosi doktor yang berlangsung selama 2 jam ini dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Desa Putu Dewi Kasih, Prof. Dr. Ida Bagus Wiasa Putra selaku promotor, Dr. Gedimar Haindrawija Atmaja selaku kopromotor 1, Prof. Dr. Dewa Gede Sudikamangku selaku kopromotor 2, serta diuji oleh 7 dewan penguji atau kegayaan lainnya. Harapannya novelnya itu ada adanya perarem yang mengatur mengenai pembentukan rumah aman. Di desa adat? Ya, di desa adat. Walaupun nanti di dalam perarem tersebut harapannya, isinya tidak hanya sebatas desa adat, langsung memberikan, apa, maksudnya tidak langsung didirikan desa adat, tapi ada kerjasama dengan pemerintah daerah sebagai negara yang memberikan, apa namanya, penyediaan rumah aman, karena negara lah yang memiliki kewenangan untuk menyediakan rumah aman, nah tidak langsung pada desa adatnya, tapi nanti di dalam perarem tersebut diatur bagaimana ada kerjasama antara desa adat dengan pemerintah daerah setempat, begitu. Dr. Rai menyampaikan adalah pentingnya rumah aman. Rumah aman ini memberikan jaminan kepada korban-korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, untuk diberikan keadilan. Kemudian keadilan mereka, kemudian keberterimaan mereka, dan kembali kepada masyarakat. Jadi jiwanya tidak tergoyang, tetapi yang dilihat adalah dari rekomendasi yang disampaikan adalah sampai saat ini rumah aman itu tidak ada. Peraturannya ada, tetapi implementasinya yang kurang. Seperti itu. Nah, disanalah dimunculkan bagaimana rumah aman ini penting untuk dimunculkan dan diterjadikan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan perempuan. Terima kasih telah menonton!